Halo semua teman-temanku Apa kabar semua Teman-teman saya sekarang Lagi duduk di atas bukit Ya teman-teman Lagi duduk nonton pak suami Lagi bekerja Dan sekalian saya cari jaringan ya teman-teman Soalnya di bawah kungsi sana Jaringannya susah Jadi sekarang saya Duduk di atas bukit ya teman-teman Nah ini tempat kerja suamiku Sekarang tinggal Membersihkan kebun Ya teman-teman Soalnya kayu-kayunya Semua sudah Habis ya teman-teman Sudah Luri Luri atau truk Sudah ambil ya teman-teman Jadi sekarang gilirannya untuk Sticking Atau membersihkan ya Ya teman-teman Jadi sekarang ini saya duduk di atas Ya teman-teman Panas banget hari ini ya teman-teman Tapi Karena mau sekalian cari jaringan Saya Relalah duduk di atas bukit Dengan panas-panas Ya teman-teman Sekalian cari Jaringan Dan jalan-jalan ditemanin sama Bodigat-bodigatku Alias anjing-anjingku ya teman-teman Sebab kemana-mana mereka mesti Timanin saya Dan semua yang Apa yang kami duduk di Bukit ya teman-teman Semua itu Pokok-pokok Gita atau pohon karit ya teman-temanku Dikililingi sama Bukit-bukit Ya teman-teman Jadi jaringannya Ditutup Sama bukit ya teman-teman Jadi jaringan susah Semoga Kebun ini cepat siap Dan kami bisa Pindah lagi Ke Kawasan baru Atau kebun baru ya teman-teman Ini panas ya teman-teman Hari ini panas full Takut hujan Disini sih Sudah pukul 5 sore ya teman-teman Tapi panas Panas banget Tapi Karena saya duduk di Pondok Tiada Sinyal Jadi saya sekarang Berada di Atas Bukit Sambil Nonton Pak suami Bekerja Ini kalau udah siap Membersihkan kebun ini Ya teman-teman Nanti nampaknya Cantik Pemandangannya cantik Ya teman-temanku Sekarang Pak suami Masih Staking Di Bawah Pondok sana Disini Dari atas Bukit ini Nampak ya teman-teman Pondok kami Baca ini ya Teman-teman Tempat tinggal kami Di Tempat rantau Teman-temanku Panas banget Panas banget Baca ini Lebih mandangan Di Kebun Dikililingi Sama Bukit-bukit Semua ini Tanam Sawit Eh disamping sana Samping nampak Tanam sawit Dan semua Bukit ini Dia tanam Pohon Karet Atau kita Ya teman-teman Jadi nampak Tempatnya Cantik Setiap hari Saya Selalu duduk Di atas Sini ya teman-teman Karena Pokoknya Sudah tumbang Semua Jadi Saya selalu duduk Di pokok sawit Tapi kalau Di pokok sawit pun Jaringannya Tak ada ya Teman-teman Terkecuali Duduk di atas Sini Baru ada Jaringan Nasib Nasib Jadi orang Kebun Teman-temanku Kadang Kejumpa Jaringan Full Kadang Langsung Tak ada jaringan Teman-teman Ini panas Padahal Kalau di kampung Di kampung Saya Ya Macam Ini Kalau sudah sore Jam 5 Macam Ini Matahari Taklah panas Tapi kalau Di Malaysia Kalau jam 5 Sore Panas Panas Kadang-kadang Sampai Pukul 6 Lebih Teman-teman Tak Tau lah Teman-teman Yang Apa namanya Yang Duduk Di bandar Atau Di rumah Tapi Kalau Kami Yang Duduk Di Kebuni Panas Banget Ya Teman-teman Dalam Tempat Ponduk Pake Kembes Atau Terpal Ya Panas Jadi Tidak Tidak para tempat untuk duduk sebab pokoknya semua sudah tumbang ya teman-temanku ini kibun ini dia lumayan luas ya teman-teman ada 15 hektar teman-teman karena ini bukit jadi Pak suami pun lambat kerja ya teman-teman lagi-lagi kalau hujan ya tak boleh kerja bukan tak boleh kerja dia boleh kerja ya teman-teman tapi apanya-apanya lurinya tak boleh masuk ambil kayu ya teman-teman Hai jadi kalau musim hujan mereka tolak kayu potong siap-siap Nah kalau tak hujan baru lori atau terak masuk ambil kayu ya teman-temanku Hai karena dekat sini hari itu ada dua minggu hujan dari lambat kerja ya teman-teman Hai padahal pengen mau cepat-cepat pindah dari sini kami di ke sini pun sudah dah satu bulan lebih satu bulan lebih lah teman-teman kalau tak hujan cepat kerjanya tapi ini karena hujan kerjanya jam Hai sekarang senang sedikit lah karena kayunya sudah semua keluar jadi tinggal membersihkan saja kebunnya ya teman-teman harap-harap jangan hujan lah tapi ini kalau hujan pun dia kerja sebab kebun ini tak dibakar Hai karena apa namanya karena di dalam kebun ini ada tanam Hai durian pokok durian ini mas pokok durian yang kecil-kecil di tanam durian jadi tak boleh bakar ya teman-teman kalau dia bakar sampah memang matilah nih pokok-pokok durian nih sebab pokok durian ini mungkin baru dua tahun tanam dua tahun ketiga tahun ini pun banyak yang mati ya teman-teman sebab kena pokok karet ditumbang Hai teman-teman Hai nih bukit nih sekarang kami turun lalu sini teman-temanku sebab kalau jalan lalu yang tadi kami datang agak jauh sangat Hai karena saya malas mau pusing lagi ke sana sekarang saya mau Hai turun lalu sini saja sama bodikat bodikatku nah kami sudah turun ya teman-temanku Hai kutur semua badan Hai nih saya sama saya punya anjing-anjing tiga ekor yang satu nih mengandung Hai jadi mau tak mau ya teman-teman kena gendong dari atas bukit cana saya gendong ya teman-teman karena dia perutnya sudah berat jadi saya kena gendong tapi tak boleh ambil video ya teman-teman Hai bawahnya tinggi ya teman-teman tapi sekarang kami sudah turun dengan selamat Hai sama anjing-anjingku Hai macam inilah teman-teman duduk di kebun tak tahu nak gimana paling jalan-jalan saja dalam kebun ya teman-teman tak macam teman-teman ada kerja lepak dalam bandar atau kota ya teman-teman tapi kalau saya paling lepak lepak saja dalam kebun di teman-teman sama bodikat bodikatku ya teman-temanku Hai macam inilah setiap hari Hai pekerjaanku jalan sini jalan sana Hai sebab kalau duduk di pondok pun purin juga ya teman-teman Hai jadi Hai mau tak mau Hai kena jalan-jalan Hai percari udara segar dan badan sehat sebab kalau tidur terus badan pun sakit ya teman-teman karena sudah saya tak kerja dulu saya kerja ya teman-teman tapi karena saya sakit Hai Lepas saya sakit itu teman-teman dah Pak suami dah tak dibinarkan saya kerja lagi Hai jadi saya balik lagi duduk di kebun dulu saya kerja di Kuala Lumpur Malaysia ya teman-teman teman-teman tapi sekarang saya sudah balik ke segamat Johor Malaysia duduk bersama Pak suami sekarang kami sudah sampai di dekat pondok dan kami duduk seketika di sini sambil menonton Pak suami lagi bersihkan kebun Hai ya teman-teman Hai jadi saya punya bodyguard bodyguard nih pun penat ya teman-teman sebab panas tadi dulu di atas bukit jadi mereka kecapean Hai nangis-nangis tadi mereka ya teman-teman di atas karena panas habis mereka sendiri ikut Hai tak dipanggil pun mereka ikut nasib baik saya punya ayam tak dibawa saya ikat saja tadi ya teman-teman tak bawa sebab kalau aku bawa susah pula saya mau itu tadi turun kan mau gendong yang dipan mata saya ini kan lagi mengandung mau pikul dia lagi mau gendong lagi yang yang si ayam jadi saya kasih tinggalkan saja Hai saya bawa saja yang tiga ekor nih inilah timan siti aku ya teman-teman kemana-mana aku pergi Jadi mereka ikut karena pak suami kerja jadi mereka tahu Hai